Padi Galur Srikandi Padi Galur Srikandi Padi ini berumur 85 sampai 90 hari setelah pindah tanam. Tinggi batang 85 sampai 90 cm dari permukaan tanah. Anakan produktif yaitu mencapai 30 sampai 40 batang per rumpung. Jumlah biji permalai yaitu 180 sampai 250 biji permalai. Daun bendera melebar. Beras putih bening tidak berkapur. Untuk rasa nasi yaitu bulan. Potensi hasil mencapai 12 ton per hektare. Bentuk gabahnya besar lonjong termasuk gabahnya kualitas premium. Warna kulit gabahnya kuning bersih dan sangat disukai pembeli gabuh. Padi ini perawatannya sangat mudah, tidak memerlukan perawatan yang khusus, sama halnya padi lain. Salah satu keunggulan padi ini yaitu tahan terhadap rebah dan timbangannya berat. Padi ini tak diragukan lagi untuk melakukan aplikasi nutrisi yang full karena tidak dikhawatirkan lagi akan roboh. Sangat cocok untuk lahan tada hujan maupun lahan irigasi. Pemupukan dianjurkan dua kali aplikasi. Yaitu aplikasi pertama umur 7 hari setelah pindah tanam, dan yang kedua 3 minggu setelah pindah tanam, paling lambat 4 minggu setelah pindah tanam. Hampir semua keunggulan padi lain sudah ada di padi ini. Untuk lahan yang ditempati sekarang, adalah lahan tada hujan dan tanahnya berpasir, kalau di lahan kelas 1 ditanam mungkin hasilnya akan lebih hebat lagi. Langsung saja deskripsi singkat padi varietas Inpari 3-2. Padi ini berumur 105-110 hari setelah semai atau 90 hari setelah pindah tanam. Untuk tinggi batang yaitu 90 cm-95 cm dari permukaan tanah. Meski anakan kurang banyak hanya mencapai 20 batang sampai 30 batang per rumpung tapi hasilnya tetap jos. Jumlah biji permalai yaitu 200-250 biji permalai. Potensi hasil mencapai 11 ton per hektare. Hasil ril 7-9 ton per hektare. Cocok ditanam di lahan irigasi maupun lahan tada hujan. Daun bendera tegak. Golongan padi cere. Untuk kerebahan mudah rebah dan kerontokan sedang. Rasa nasi yaitu pulen. Kualitas gabahnya yaitu premium. Pemupukan dianjurkan pada umur 15 hari setelah pindah tanam dan pemupukan kedua pada umur 35 sampai umur 40 hari setelah pindah tanam. Disarankan pupuk nitrogen dikurangi. Untuk mencegah kerebahan sebaiknya airnya dimainkan, biar tanahnya jangan terlalu berlumpur pada saat sudah mulai pengisian buah dan semprot silika pada fase hamil mudah. Padi ini tahan terhadap penyakit tumroh, tahan HDB strain 3 dan 4. Tahan Blas Ras 033 Rentan terhadap warang coklat biotipe 1, 2 dan 3 Bagi teman-teman yang ingin saring-saring masalah pertanian silahkan tulis di kolom komentar. Channel ini memiliki berbagai video padi varietas dan galur. Yang tentunya padi yang terbaru. Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sekian dan terima kasih, Peta Lapute Oficial.